Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Astri Ayuburwati Di La Academia Family Youtube Channel Dan kali ini saya akan berbagi Informasi kepada anda semua Terkait dengan 5 Jurnal Internasional Berreputasi terindeks kompus Dengan biaya Publikasi gratis Dan juga tentunya jurnal ini Open Access Oke, nah disini saya sudah Meninjau 5 jurnal Di berbagai bidang ilmu Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan Bidang ilmu Ataupun tema artikelnya masing-masing Dan di akhir nanti Saya akan Sediakan sedikit tips Persiapkan diri Dan juga artikelnya Sebaik mungkin agar diterima Pada publikasi jurnal Internasional Reputasi yang gratis Tentunya Oke, yang pertama Ini ada International Review of Research in Open and Distance Learning Yang dipublikasikan oleh Atabasca University Nah ini adalah website jurnalnya Nah jurnal ini sudah saya coba Lakukan penelusuran Di skopus.com Artinya untuk Make sure kembali bahwa jurnal ini adalah Skopus Dan hasilnya adalah Nah ini jurnalnya International Review of Research in Open and Distance Learning Dan ini jurnalnya Open Access Dan dia skopus Yang di cover oleh skopus itu From 2000 to present Artinya Hingga saat ini Jurnal ini masih terindeks skopus Oke Publisernya tadi Atabasca University Nomor ESSN ini Dan jurnal ini Fokusnya adalah Di Subject Social Science Ya Dan Ya Subfokusnya adalah Education Atau pendidikan Side scorenya 2019 ini adalah 3.00 Ya Dan jurnal ini Merupakan jurnal Q1 Jadi jurnal ini sangat Bagus sekali Untuk publication fee Di jurnal ini Itu adalah Gratis Publication Frequency Ya Dalam satu tahunnya Mereka mempublikasi Empat Issue Ya Yaitu bulan Januari Ya April Juli Dan juga Oktober Ya Nah Rata-rata Issue Adalah Sepuluh Artikel Nah jadi ini Ya Satu terbitan ini Rata-ratanya adalah Sepuluh Artikel Oke Kita lanjut ke jurnal yang kedua International Journal of Mathematical Engineering and Management Science Nah jurnal ini dipublikasikan oleh International Journal of Mathematical Engineering and Management Science Jadi IJM EMS ini Ya Memang langsung membuat jurnal ya Yang dipublikasikan oleh mereka sendiri Nah inilah jurnalnya dan jurnal ini terindeks Skopus Ya Kalau kita cek di skopus.com Mulai dari tahun 2016 Hingga sekarang Ya Jurnal ini juga open access Ya Dan juga Ya Subject areanya disini adalah Matematika Ya Engineering Business Management and Accounting Dan juga Computer Science Nah untuk side scorenya Jurnal ini tahun 2019 Itu side scorenya 2,66 Jurnal ini merupakan jurnal Q2 Jadi juga bagus Publication Frequency Ya Jadi jurnal ini mempublikasikan itu 6 publikasi dalam 1 tahunnya Yaitu pada bulan Februari April Juni Agustus Oktober Dan juga December Dan rata-ratanya adalah 15 artikel Per terbitannya Nah untuk publication fee Ya disini sudah dinyatakan bahwa There is no submission or publication fee Artinya jurnal ini juga gratis Ok Yang ketiga ada International Journal of Management Science and Engineering Management Nah ini adalah website jurnalnya Yang dipublikasikan oleh Taylor & Francis Online Dan jurnal ini Scopus Coverage Years-nya adalah Dari tahun 2006 hingga sekarang Artinya juga masih terindak Scopus Nah ini nomor ISSN-nya Ya Nah untuk subject areanya Subject areanya disini juga lumayan banyak Yaitu Decision Science Habis itu Information System Ya Business Management and Accounting Ya Engineering Ya Di Submechanical Engineering Dan juga Engineering secara umumnya Nah untuk side score Jurnal ini side scorenya 2019 ini 2,95 Lumayan ya Tinggi Dan ini merupakan jurnal Q1 Nah untuk publication frequency Ya jurnal ini mempublikasikan Ya dalam satu tahunnya ada 4 issue Ya yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan juga Oktober Jurnal ini mempublikasi rata-rata 7 artikel Untuk biaya publikasi sama Ya International Journal of Management Science and Engineering Management Ini No publication fee alias gratis Lanjut ke jurnal yang keempat Ya disini kita ada jurnal Walailag Journal of Science and Technology Ya Walailag jurnal ini dipublikasi oleh Walailag University Kalau kita tinjau lebih lanjut lagi Di Skopus Details Ya untuk Walailag Journal of Science and Technology Ini adalah jurnal yang open access Dan Skopus coverage yearsnya adalah From 2012 to present Ya Jadi sampai sekarang itu Masih terindeksasi Skopus juga Ya Nah ini publisher Walailag University ISSN-nya sama Nah ini publisher ISSN ya Dan juga subject area Nah untuk Walailag Journal ini adalah multidisciplinary journal Jadi dia menerima artikel seberbagai bidang ilmu ya Yang menarik dan cocok untuk dipublikasikan di jurnal ini ya Dan Walailag Journal ini merupakan jurnal Skopus Q4 ya Nah untuk publication frekuensinya Walailag Journal ini mempublikasikan dalam satu tahun itu banyak issue ya Karena dia monthly artinya satu tahun itu ada 12 issue-nya Nah dan averagingnya itu mereka menerima 10 articles Biaya publikasinya disini juga gratis ya Di website sudah mereka perlihatkan bahwa disini publication fee-nya free of charge Yang terakhir kita ada jurnal of information and communication technology Yang mana jurnal of ICT ini dipublikasi oleh University Utara Malaysia Press ya Dan jika ditelusuri di skopus.com ini adalah informasinya ya Jurnal ini Skopus Q4 Pressure-nya itu dari 2011 hingga sekarang Subject areanya disini mathematics and computer science Oke Nah jurnal ini ya ini dokumennya untuk side score-nya Di tahun 2019 kita tracker itu side score-nya 1,51 Dan jurnal ini merupakan jurnal Q3 Nah publication fee untuk jurnal ini itu juga gratis Dan dalam satu tahunnya jurnal ini menerima naskah ya Yang akan diterbitkan untuk bulan Januari, April, Juli dan juga Oktober Jadi satu tahun ada empat terbitan Untuk rata-rata terbitan ya per issue-nya adalah 7 articles Oke nah itu tadi 5 jurnal yang saya review Semoga bisa membantu anda-anda semua yang sedang mencoba Untuk mempublikasikannya di jurnal Skopus gratis Nah tetapi ya untuk dapat menembus Skopus dengan biaya publikasi yang gratis ini tentu tidak mudah Nah sedikit tips ya yang akan saya berikan ya terkait dengan pengalaman-pengalaman saya Dalam publikasi di jurnal Skopus Nah tentunya Skopus yang gratis ini apalagi yang Q1, Q2 itu adalah merupakan high quality jurnal Dan tentunya mereka juga meminta ya kepada kita itu artikel yang juga memiliki kualitas yang baik Yang pertama perbanyaklah referensi jurnal Skopus mana yang ingin anda tuju Sebelumnya saya telah memberikan beberapa tips terkait dengan pencarian-percarian jurnal Skopus Baik yang free ataupun yang paid berbayar Jadi anda dapat maksimalkan itu untuk mencari jurnal publisher yang sesuai dengan tema artikel Dan pahami ya serta baca ya apa saja informasi penting ya Yang disediakan oleh publisher jurnal tersebut Nah yang kedua jurnal internasional reputasi itu mereka biasanya meminta kita mempersiapkan artikel bukan yang ringkas Ya tetapi minimal 5.000 kata ya hingga 7.000 kata Karena ya semakin banyak informasi yang anda berikan ya akan memudahkan para reviewer untuk memahami apa yang kalian Akan memudahkan para reviewer untuk memahami apa yang anda sampaikan di dalam artikel Nah yang ketiga novelty ya dari artikel anda itu harus jelas dan juga menarik Ya nah kalau bisa artikel yang anda buat itu adalah yang sesuai dengan current issue saat ini Ya baik tentang bisnis, teknologi, kesehatan maupun yang lain Ya karena itu akan menarik para reviewer ya untuk melihat perkembangan-perkembangan ilmu terbaru Oke Nah yang keempat Jika anda jago bahasa Inggris Alhamdulillah anda bisa langsung mentranslate jurnal anda dengan grammar yang baik dan juga benar Nah tapi jika bahasa Inggrisnya setengah-setengah saya sarankan untuk melakukan translator kepada pihak ketiga yang lebih ahli dan juga bersertifikat Yang memahami bidang ilmu anda karena perbedaan bidang ilmu menyebabkan bahasa-bahasa ejaan yang digunakan itu berbeda dengan bahasa Inggris secara umumnya Next ya Artikel anda ya anda harus mengajak rekan sebagai co-autor Artinya jangan penulis di dalam artikel anda itu hanya satu ya karena jarang sekali kita lihat di skopus-skopus bereputasi itu penulisnya hanya satu orang Nah next kaitannya dengan co-autor tadi ya bawalah co-autor yang sudah memiliki rekam jejak skopus yang baik Karena beberapa reviewer di skopus itu mereka membagikan pengalaman jika mereka mereview artikel skopus mereka akan lihat rekam jejak dari autorsnya ya Nah yang selanjutnya plagiarism ingat ya untuk internasional bereputasi skopus itu plagiarism is under 10% usahakan wajib Nah yang terakhir adalah kerja keras ya practice and patience karena untuk memasukkan artikel ke dalam jurnal skopus bereputasi q1 q2 yang gratis itu tidaklah mudah Dan anda akan diberikan ya mungkin banyak ya major ya notes from the reviewer But anda bisa belajar dari itu untuk perbaikan-perbaikan-perbaikan artikel ini hingga nantinya dapat diterima di jurnal internasional bereputasi q1 q2 ya Ataupun jika pemula silahkan mencoba di q3 maupun q4 Oke nah itu saja yang dapat saya bagikan semoga artikelnya bermanfaat bagi anda semua Jika artikel ini bermanfaat insyaallah kedepannya kami akan memberikan tips yang lain ya Untuk anda-anda para akademisi dan juga peneliti semuanya Terima kasih kami mohon support channel ini terus Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh